Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas 115 Bekerja Lebih Maksimal dalam upaya pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Presiden juga mengingatkan agar jangan ada aparat yang berani membackingi praktek pencurian ikan. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 di Istana Negara. Satgas yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti ini diharapkan mampu terus berkontribusi dalam menjaga dan mengawalku tuhan sumber daya laut Indonesia. Presiden meminta agar sejumlah instansi dan lembaga yang tergabung dalam Satgas ini untuk terus bersatu dan fokus dalam pemberantasan mafia illegal fishing. Presiden juga mengingatkan kembali jangan ada aparat yang berani membackingi tindakan ilegal ini. Pasca dibentuk sejak tahun 2015, Satgas ini telah menenggelamkan 176 kapal asing yang terbukti mencuri sumber daya laut Indonesia. Dan saya juga tidak ingin lagi mendengar ada lembaga oknum aparat yang menjadi banking, yang memback up illegal fishing. Tidak ada lagi. Termasuk di dalamnya masyarakat juga harus di edukasi untuk tidak mau berkolaborasi dengan pelaku illegal fishing dan menjadi, ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan aksi illegal fishing. Terima kasih telah menonton!